Intro Bahar Lestalubu Salah satu tim seleksi pembentukan EPA U18 Rans Nusantara FC mengatakan, pihaknya hanya mencari pemain yang sudah jadi dan harus sudah punya visi bermain. Tim EPA U18 Rans Nusantara FC ini hanya punya waktu 10 hari untuk latihan bersama. Pasalnya, pertengahan Agustus tahun 2022 kompetisi EPA U18 sudah berjalan. Tegas Bahar, Minggu, tanggal 31 Juli tahun 2022. Bahar menambahkan, dalam seleksi EPA U18 Rans Nusantara FC ini juga diikuti oleh para pemain dari PPOPM Kabupaten Bogor. Untuk seleksi para pemain PPOPM Kabupaten Bogor yang akan bergabung dengan Rans Nusantara FC U18 sudah dilakukan pada pekan lalu, ucapnya. Lebih lanjut, kata Bahar Lestaluhu, proses seleksi para pemain untuk tim U18 Rans Nusantara FC akan berlangsung hingga tanggal 4 Agustus tahun 2022. Salah satu ikon sepak bola Bogor, sayuran yang juga turut hadir dalam seleksi tim EPA U18 Rans Nusantara FC mengatakan, Para pemain jebolan BJL dan PPOPM Kabupaten Bogor harus memanfaatkan momentum seleksi EPA U18 Rans Nusantara FC. Ini kesempatan emas dan harus dimaksimalkan oleh semua pemain yang lolos seleksi tim EPA U18 Rans Nusantara FC. Tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya banyak para pemain muda asal Bogor yang dilirik oleh klub-klub Liga 1 atau Liga 2 Nasional, ucap sayuran. Sayuran optimis, para pemain jebolan BJL dan PPOPM Kabupaten Bogor bisa bersaing dengan para pemain klub lain yang berada di grup A FAU 18 musim ini. Tim FAU 18 Rans Nusantara FC akan bergabung di grup A bersama Dewa United FC, Borneo FC, Persita Tangerang, Persikabo 1973 dan Persib Bandung. Terima kasih telah menonton!